Di Sastra Jendral ada sebuah konsep, ya kan, bahwa guru hanya mengantarkan murid ke pintu gerbang ilmu, sehingga murid sendirilah yang akan mencari ilmu itu. Nah itu adalah hipnosis yang mencabut berbagai hipnosis yang sebelumnya terjadi, sehingga murid mampu berpikir dan artinya menemukan ide-ide baru. Gitu loh. Kenapa? Karena guru... Jumpa lagi bersama saya, dan kebetulan kita juga udah lama gak ketemu, ngumpul pas bertiga juga, ada Deddy, Ariku, ada Kirama Wijaya, dan pada malam hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol. Dia sendiri gak disebutkan? Kita juga udah jumpa lagi sama saya ini sejauh. Oh, udah ya, oke. Kodam yang mau masuk. Di spiritual Indonesia. Oke. Oke. Kawan-kawan, banyak orang di luar sana yang mungkin sudah berlatih, bermacam-macam ilmu termasuk energi. Kebetulan gue juga kan pernah belajar Naga Dalang, pernah belajar Reiki, pernah belajar Kundalini, ya kan. Tapi yang terjadi kalau misalkan kita lagi kumpul-kumpul nih, kemudian ada beberapa kawan-kawan kita yang mungkin entah memang mereka pada dasarnya begitu, mungkin mempunyai kepekaan. Ada yang, eh, kayaknya energinya gak enak ini, kayaknya saya diserangin, ini kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Kayaknya ada di kawan-kawan kita yang ingin nyoba-nyoba. Jadi, terlalu peka, padahal gue juga berhati itu loh. Berhati juga tenang-kawan, berhati juga Reiki, tapi enggak enggak kayak mereka-mereka juga. Bahkan ada beberapa yang lain ngobrol-ngobrol begini, tiba-tiba terserupan. Karena katanya ada dari kawan-kawan kita juga yang menyerang dia dengan kodamnya. Jujur aja, gue ngalami itu pada saat saya rasa yang, tapi yaudahlah, makanya gue ikut-ikut dulu. Makanya dia dulu, gue ngerasain, gue ngerasain, tapi kan, ya sobat gitu loh. Ya, kita kan fenomena ini yang pengen kita buka, betul-betul ya. Tapi maksudnya gue kasih tes teman-teman, gue ngerasain kemarin pas itu gitu loh. Iya. Jadi, energi ada sebagian besar, ya kan. Orang tidak memahami, bukan tidak memahami mungkin, ya kan. Mungkin dia tenggelam di dalam dunia itu bahwa sistem syarat kita mampu memunculkan sensasi rasa sesuai dengan asumsi kita. Contoh sederhananya gini, Bang. Ketika kita berpikir orang, mungkin orang yang kita ini lihat, Mungkin, berbicara tentang kita atau berpikir bahwa orang itu menjelekan tentang kita, kita merasa sakit. Oke. Pertanyaannya, bukan pertanyaan, itu terlepas benar atau tidak orang itu berbicara tentang kita, kita merasakan sakit. Oke. Iya kan? Nah, mekanisme itu yang sering terjadi dalam fenomena itu, gitu loh. Mereka berpikir bahwa orang ada yang menyerang, maka sistem syaratnya memicu sensasi rasa diserang. Memang kalau dalam permetafisikan itu disebutnya namanya empat. Empat kan mengambil apa namanya bahasa dari empati, kan. Iya. Jadi, saking empatnya gede, gitu. Kepekaannya muncul. Tapi yaudah lah, saya nggak ikut-ikut dulu. Kenapa nggak ikut-ikut? Dia takut ngomongin orang. Sebenarnya bukan hanya di lingkungan kita. Di sosialnya kan kita sering melihat atau membaca beberapa komunitas spiritual, bahwa mereka tiba-tiba merasakan energi, apa segala macam, badan mereka meriang gara-gara perubahan cuaca. Bisa jadi, kan. Bisa jadi memang benar perubahan cuaca. Tapi, seringkali ketika orang itu sugestinya tinggi, sugestif, gitu. Mereka berasumsi. Asumsi mereka terhadap perubahan itu terjadi, pergolakan energi, segala macam, maka sistem syaratnya memunculkan sensasi itu. Gitu loh. Itu yang sering terjadi. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya seperti itu. Mungkin ada, ya kan, yang benar diserang, apa yang benar merasakan energi, segala macam itu. Dalam satu pengalaman gue, misalkan, gue mau menyembuhkan orang yang kesurupan, ya, dengan cara gue, dengan cara gue. Gue bisa merasakan energi itu. Bisa. Gue bisa merasakan perbedaannya energi orang yang kesurupan dengan energi yang lain itu. Gue bisa. Ada tekanan yang berbeda. Ada vibrasi yang berbeda. Satu. Dan gue sudah berapa kali juga menanggulannya atau menyembuhkan bahkan kesurupan masak. Iya. Itu kondisinya memang ketika gue masuk di dalam medan itu, medan di mana orang banyak yang sedang disurupan. Memang kondisinya takarannya berbeda. Oke. Tetapi, dalam kondisi tertentu seperti kita ngobrol tadi, ya, enggak, enggak juga begitu sih, sebetulnya. Biasa aja. Iya. Artinya kan ada yang aneh di sini tuh. Kalau kita bicara tentang kesadaran, apakah kemungkinan, di menurut-menurutnya, apakah kemungkinan kesadaran mereka tanggelam ke dalam, apa namanya, ke dalam bentuk pikirannya tentang energi tadi, hingga sedikit-sedikit, mereka benar-benar berada dalam kondisi itu? Gimana menurutnya? Sebenarnya, dari mana dia tahu, bahwa dia masuk ke dalam kesadaran itu? Berarti kan dia belum ketemu. Kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Kita tidak paham kan. Bahkan katakanlah begitu bukan berarti juga kita menarik. Mereka meletakkan diri kita lebih hebat dari mereka. Enggak juga. Tapi kita bicara tentang kesadaran, ya. Mereka berada di dalam kesadaran, di dalam fenomena itu, yang dia bangun sendiri, kalau dalam bahasa diri, sistem sarapnya hingga kemudian pun akhirnya, memicu sensasi. itu untuk terjadi. Makanya, buat gue gini bang sebenarnya, kalau dalam spirituality itu, kenapa dasar pertama itu kesadaran? Jadi sebenarnya kunci utama untuk hal-hal yang kayak gini itu gak semeraut gitu. Makanya ada istilah kan, semakin banyak ilmu gak kuat, gilo. Samping kuat. Kalembang ya. Cuman, yang jadi masalah, soap gitu loh. Makanya gue harus bilang gitu loh, dalam spirituality ini, dalam spiritualitas orang itu, minimal lo harus pahamin dulu, kesadaran itu sampai mana gitu. Nah, makanya, kita ini harus kasih tahu gitu loh, bagaimana orang-orang ini bisa mendapatkan, akses, mendapatkan pembelajaran kesadaran itu, lewat mana? Lewat kita, Bukan persoalannya, seringkali mereka merasa misakti dari kita, nah itu. Jadi kita tidak bisa soal. Iya dong, berarti. Persoalannya juga, jadi mereka gak mau disadarkan. Tapi di satu sisi, pengalaman gue, seperti pengalaman gue di kemarin itu dibikin, apa namanya, di segmen sebelumnya kan, kayak pengalaman gue, pada waktu kita masih bergulang-gulung dengan pemikiran kita, dengan bentuk pikiran-pikiran kita, memang kita berada dibenturkan di ketidaksadaran itu. Wajar. Untuk bisa menemukan kesadaran. Jadi kalau menurut gue, bisa jadi memang itu bagian daripada proses mereka, cuma masalahnya ketika mereka diam di situ, merasa bahwa mereka, ya kita sudah gak ada masalah lain, sudah oke nih, gak apa-apa yang perlu lagi, di, di, apa namanya, dilatih buat diri kita. Karena mereka merasa sudah sakti. Sehingga akhirnya mereka berada di situ, dan seterusnya mereka stuck di situ, sehingga tidak bisa maju-majuran. Sementara, masa iya sih, orang dukun, tapi dia gak bisa menyelesaikan masalahnya sebagai dukun kan, gitu kan? Udah gitu, udah gitu ben sih. Yang mau nyembuhin juga biasanya dukun. Kan itu jenis yang bisa. Tapi kan, kita sendiri kan punya pengalaman, dia dukun, tapi pasti berubah sama kita itu kan? Iya. Gak mungkin. Ada. Akhirnya dia menurut mengakui bahwa dia kurang sakti. Ya kalau kayak gue lah, makanya gue kemarin menarik diri, 6 tahun kebelakang itu, untuk bagaimana, merekoveri, merekoveri diri gue, terlepas apakah itu, menurut Profesor Hendra, sel kankernya itu sudah tertidur, atau mati sama sekali, gue gak peduli. Yang penting, yang penting, sekarang gue bisa ngobrol sama lu, disini bisa ketawa-ketawa, bisa take video. Dan itu kan sebenarnya, secara kalau modern ya, berarti kan abang ini sakti gitu. Sakti itu kan dalam arti definitif, yang versi gue modern ini kan adalah, berarti lu bisa menyembuhkan itu sendiri, dengan teknik-teknik yang lu punya. Baik meditasi, anything lah. Gaya orang, kan gitu. Nah itu kan, bagus gitu loh. Ya, bukan masalah ini, dikit-dikit, aduh sakit, atau apa, ya mungkin, itu kan bisa jadi buat jualannya, sebut aja, sindrom kudali. Ngapain kita belajar, sesuatu yang membuat kita harus sindrom. Tapi percaya gak, teman-teman kita, yang praktisi dan master kudali, tidak ada kayak gitu. Gak ada. Sehat. Kayak. Tapi memang ada, ada yang gue lihat. Gue lihat juga di YouTube, di YouTube, kemudian di, 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 apa, di Facebook. Master kudali ini mengajarkan kudali ini, tapi memberikan, apa namanya, memberikan step, step-step perjalanan itu, termasuk sindrom kudalininya. Ada. Tapi gini, gue ingat kata dia, pada saat yang kita bikin pelatihan bareng bang, jadi dia bilang, ketika menghadapi sebuah sensasi, itu pasti ada. Nah, cuman bagaimana sistem syarab, kan versi dia nih ya, ya kan, menghandle itu, ya makanya kan kita bahas waktu itu, di pelatihan itu, gitu loh. Nah ini, kenapa dia bilang sindrom ini, tapi si peserta atau si murid, tidak paham gitu loh. Jadi gini, makanya yang bahasa kita waktu pelatihan bahwa, kan sebelum kita melakukan atraksi, entah itu mesmerism, segala macem, kan konsepnya ya kan, konsep dasarnya kan kita akan memasukkan sugesti, melalui alur bawah sadar mereka. Gitu loh. Nah, sugesti tersebut, ketika mereka menemukan ini semacam apa, semacam, ini tahapan tadi, kenapa kan, ini guru mereka mengatakan, ini ada tahapan ini, termasuk bagian dari sindrom. Oh, ngerti gue masuk, oh lanjut, iya kan, nah ketika mereka berada dalam proses tersebut, nah saat mereka pada fase, ini fase sindrom, sistem syarab mereka memunculkan sensasi itu. Gitu loh. Makanya ini jadi pertanyaan. Ini tuh kayak yang dimanfaatkan, artinya ketika orang melakukan ini, misalkan hipnosis nih, iya kan, yang hipnosis kaku, badan kaku, sehingga ketika diangkat kaku. Itu kan sistem syarabnya memunculkan sensasi kaku. Bukan benar-benar tubuhnya kaku. Tapi sistem syarabnya mengakukan, artinya memungkinkan sistem syarabnya memunculkan sensasi rasa kaku, sehingga kaku. Emang orang yang di hipnosis tertidur, benar-benar tertidur? Tidak. Sensasi rasa tertidur. Bukan benar-benar tertidur. Kalau benar-benar tertidur, dia nggak bisa denger. Iya, padahal memang pada saat kaku. Instruksi. Instruksi. Nah, itu juga yang terjadi ketika orang dalam proses perjalanan yang dikatakan itu tadi, spiritual. Tahapan ini tadi, ketika dikatakan bahwa, oh nanti tahapannya, Anda akan merasakan ini, Anda akan merasakan ini, Anda merasakan ini, nanti ada pada puncaknya, Anda akan merasakan sindrom. Nah, pada fase tersebut, sistem syarabnya, karena udah terekam di dalam bawah sadarnya, sistem syarabnya memunculkan sensasi itu. Tapi make sense nggak kalau dalam dunia hipnosis itu kan, mungkin salah satu yang tadi kaku, adalah gitu, yang namanya abreaction. Lah iya, bisa jadi nggak tuh? Lah iya, ketika yang namanya sindrom itu sebenarnya kan, dia tidak merasa di abreaction kan gitu. Tapi ternyata ada muncul fenomena, iya dong? Iya nggak? Tapi kan dalam proses ini kan, tadi memang udah dituntun. Iya kan, artinya kan gue. Nanti akan begini, nanti akan begini, akan begini. Nah, ketika pada momen tersebut, sebagaimana artinya, ini artinya, fase-fase tersebut dikatakan, maka pada momen fase itu terjadi, sistem syarabnya memunculkan sensasi rasa itu. Gitu lah. Sayang sekali, gue belajar kudal ini ke luar negeri, nggak? Nggak, nggak, nggak. Gue juga belajar bener, tapi nggak ambil. Itu. Artinya kan begini, ketika si murid tadi tidak mendapatkan itu, berarti kan pelajarannya tidak berhasil. Dan dia harus mendapatkan itu, sesuai dengan instruksi sang guru tadi kan. Iya, tahapan-tahapannya kan. Ini makanya yang gue bilang di sebelum video sebelumnya, penting banget buat teman-teman, atau lagi yang nonton ini ya, kalau mungkin dengerin dari awal sampai habis, pada saat ini, memilih guru itu sangat penting, karena kalian akan terkesat, loh, itu sebenarnya. Jadi secara tidak langsung, ikutlah pelatihan kita kan. Ini perlu pemahaman, artinya bagi masyarakat luas ya. Karena tidak semua orang artinya, ini bisa mengakses informasi tersebut. Bahwa sistem syarab itu mampu mengunculkan sensasi, sesuai dengan asumsi, atau artinya kerangka sugesti, yang sudah dimasukkan dalam bawah sadar. Mekanisme ini, hipnosis mesmerism yang, dengan artinya dengan sorot mata, bisa jatuh. Itu kan alurnya kan sudah dimasukin. Gitu loh. Ada induksi di awal dulu. Ada sugesti, sugestinya. Ada induksi di awal dulu. Itu dilakukan di awal, gitu loh. Nah, itu direkam di bawah sadar. ketika ada semacam trigger, nah, sugesti artinya sensasi itu muncul. Iya. Nah, ketika, ini sindrom tadi, sindrom itu trigger. Iya. Trigger, trigger yang ketika, tahapan-tahapan, tahapan, melalui tahapan-tahapan tersebut, nah, setiap tahapan tersebut, itu kan dipasang trigger-trigger. Angkor. Ya, angkor kan bahasanya kan. Nah, setelah mereka menemui tahap, setiap tahap, maka sistem sarangan ini memunculkan sensasi rasa. Jadi, apakah murid atau siswa memang harus mendalami masa itu? Karena, lo, belajar gak dapet itu. Ya, artinya, ya, itu boleh-boleh melalui itu. Kenapa? Karena dengan kita melalui berbagai sensasi, itu sugesti kita lebih cepat masuk. Suggesti juga penting. gue ngerti tujuannya. Suggesti juga penting. Itu pendidikan, itu bagus. Ya, artinya, ada beberapa hal kadangkala kita untuk memasukkan sugesti, untuk merubah orang, kita membutuhkan gimmick-gimmick sehingga mereka tersuggesti. Suggesti itu penting. Sebenarnya itu kayak mau menghancurkan mengaloblog dia dulu, kan? Suggesti itu penting, gitu loh. Sehingga kriteria area lo itu. Ya, persoalannya, seringkali, setelah sugesti-suggesti tersebut dimasukkan, itu tidak dihancurkan. Sehingga, mereka, atau tidak diganti yang baru. Ya, tidak diganti baru. Tidak dimasukkan lagi sugesti baru, yang seharusnya membuat mereka bisa hidup sehat tanpa dengan serangan energi, segala macam. Proses pertama, bagaimana artinya, saya kan bercerita tentang bahwa saya menikah gaim. Nah, kalau saya tidak bisa keluar dari dimensi itu, maka saya akan, artinya, akan menjadi gila dengan itu. Dan itu akan seumur hidup. Bahkan sulit untuk membedakan lagi dunia, dunia gaib, dari itu dengan dunia kertihan. Ya, kita bisa anggap aja ya, bahwa kegaiban pengalaman saya ini, kita anggap aja itu halusinasi. Katakan-katakan sistem syarab saya memunculkan sensasi dalam bentuk visual. Visual, suara, hingga sentuhan. Hingga sentuhan loh ya, artinya saya dapat menyentuh mereka. Iya kan? Nah, kalau misalnya tidak ada sugesti baru yang membuat saya bisa keluar dari sana, maka saya akan tenggelam di sana. Pekerjaan saya apa? Setiap hari menyajikan sajen. Itu yang akan ngerepotin gitu. Itu ga bisa tongkrong di sini, tongkrong di sini. Ya, saya... Kalau misalkan tetap bisa, saya ga bisa kekurung di sana. Nyai minta. Itu yang terjadi selama ini. Kalau di sajen, emang sebenarnya ada. Kalau dalam suksesnya, tapi, ya ga ujuk-ucuk gitu dong. Bukan sajen, sajen ini membuat momen kita memasukkan ke dalam kondisi sakral. Oh, ya kan? Artinya kan itu bagian penting juga. Manusia, ketika bahasa saya masuk ke dalam kondisi sakral state, bisa aja itu juga dikatakan dalam kondisi trans yang sangat dalam. Nah, orang yang berada di dalam kondisi sakral state, itu sugesti itu gampang masuk. Dan itu benar-benar akan merubah. Artinya, kita gampang masuk. ketika berada dalam kondisi sakral, pesawat. pesawat, pesawat dulu. Itu sakral juga ya? Sakral. Kondisi sakral. Iya, bisa ini meneruangkan besi. Apa namanya? Memeritikan teks meneruangkan. Lebih sakral lagi. Tadi apa? Ketika di mana? Ya, artinya ini manusia ketika dalam kondisi sakral, itu apapun, makanya mantra-mantra itu, mantra lebih cepat masuk, lebih cepat merubah, lebih cepat artinya mempengaruhi kondisi emosi dan mental manusia dalam kondisi sakral. Gitu loh. Makanya banyak artinya tradisi-tradisi sampai melakukan pertapaan, sampai melakukan tirakat, di goa-goa. Kenapa? Ketika dalam kondisi itu, manusia bisa masuk ke dalam kondisi trans yang sangat dalam. Nah, saat mereka berada dalam kondisi trans yang sangat dalam, mantra, atau nian, atau apapun itu, itu memang benar-benar merasuki diri mereka. Nah, ini akan merubah kondisi emosi dan mental manusia. Gitu loh. Tapi ada di beberapa tempat, ini kagak keluar dari topik awalnya, ada di beberapa tempat, contohnya di India, di India, di Amerika sana ya, ada beberapa suku di sana, dukun di suku itu, kalau ingin masuk ke dalam kondisi trans yang dalam, mereka menggunakan candu, gue gak tahu candunya apa, mungkin lo pernah dengar, mereka menggunakan candu, kemudian mereka kehilangan kesadaran, mereka masuk ke dalam trans, ketemu Tuhan, apalah berasal kemudian mereka berada di trans yang sangat dalam, hingga mereka bisa meneruskan pesan dari alam sana ke alam real, itu gimana? jadi gini, itu mereka tradisi ya, tradisi betul, di dunia yang lebih maju, yang tidak percaya lagi dengan mantra, mereka tetap membutuhkan kondisi trans yang sangat dalam, atau kondisi sakral state, makanya mereka bereksperimen dengan beberapa jenis kimiawi tertentu, termasuk itu, ya kayak kalau di Amazon, ayah suasana, yang ada bentuk akar-akaran yang itu akar atau akar kayak herbal, dibakar, bukan dibakar, ya dikonsumsi, itu efeknya itu mungkin sama kayak LSD, LSD juga sebenarnya, cuma kan itu dilarang di Indonesia, LSD ini juga digunakan oleh beberapa orang untuk memasuki kondisi sakral tersebut, LSD kan sintetis kan? LSD sintetis, tapi kandungannya sama dengan ini sama, membakukannya sama, ya artinya gini, yang sintetis ini sebenarnya kan meniru zat kimiawi yang memang ada alami, gitu loh, ya kan? Nah, ini LSD itu salah satu itu, nah, saya pernah nonton dokumenter itu di Netflix tentang LSD, silahkan searching di Netflix, itu ada film dokumenter, kan sebanyakan orang, masyarakat kita kan ketika Netflix masuk Netflix, itu nonton film, nah saya nonton beberapa film dokumenter, termasuk artinya bagaimana ini, seperti LSD, terus beberapa jamur-jamuran, itu digunakan oleh orang untuk masuk ke dalam kondisi itu, berada di dalam kondisi itu, itu membuat manusia terjadi pergeseran kesadaran bahasanya, kita berada dalam kondisi pergeseran kesadaran, orang yang mungkin melakukan tirakat berhari-hari, bermalam, bahkan sampai puasa segala macam di goa yang gelap, itu membuat terjadi perubahan kimiawi dalam otak, dan itu juga memungkinkan manusia terjadi perubahan pergeseran kesadaran, jadi sebenarnya, artinya baik sugesti atau segala macam ini tadi, termasuk dengan mungkin mempengaruhi metabolisme tubuh atau kondisi kimiawi dalam otak, itu membuat manusia berada dalam kondisi trans yang sangat dalam nah, berada dalam kondisi tersebut, itu mampu memasukkan sugesti yang memang benar-benar artinya masuk ke sugesti yang juga sangat dalam nah, sugesti yang sangat dalam tersebut itu memang merubah emosi dan mental manusia kalau bahasa ini, spiritual bang indi atau ini kan kondisi kebatinan manusia itu merubah bahasanya bang ini, kalau gue sekarang bikinnya kondisi metafisik kondisi metafisik biar kita beda kondisi suung masuk ke dalam kondisi itu tadi kenapa? karena dalam kondisi itu itu benar-benar merubah kita yang selama ini mungkin selama dalam proses perjalanan kehidupan dia dibangun dengan kondisi yang merasa sebagai orang terpuruk atau dikecilkan sehingga berpikirannya kecil emosinya ini artinya itu yang dirubah ini secara modern coba gue coba gue bahas sedikit tentang tradisinya bang jadi kenapa gue bisa ngomong gini memang gue ketemu paleoni atau founder si spiritual Indonesia ya itu memang ketemunya bukan di AC langsung bang tapi di pelestari budaya memang nah ternyata dari konsep si pelestari budaya itu kita banyak terima lontar-lontar pengetahuan-pengetahuan tradisi-tradisi disini tapi kalau kita garis bawahi secara sederhana dan modern ini secara spiritualnya itu sebenarnya tujuannya adalah untuk ketemu sosok sang guru sejati gitu jadi apapun karena gini karena kemurnian dan kebagusan yang gue setuju dan sepakat rata-rata urusan guru sejati ini membawa kebaikan dan kejujuran itu yang dicari sebenarnya ini secara tradisi ini gue bisa bahas secara dari Indonesia dan luarnya juga sebenarnya ambil atas guru sejati tapi bukan berarti bahwa paskawisik dan dikit-dikit kesurupan itu jelas beda jadi kalau gunanya paskawisik itu memang dia bukan untuk melatih trans tapi bukan berarti dia kondisinya tidak trans trans juga ngerti gak perbedaannya cuman dia tidak menggunakan ritus itu cara kita gitu loh gampangnya nah yang tadi gue bilang kenapa gue sepakat bahwa guru sejati ini baik arahnya segala macam karena itu buat baik itu kalau kondisi trans yang diceritakan kebetulan kita itu juga apa namanya master hipnosis juga bisa gak dilakukan kepada orang lain secara teknik hipnosis sebenarnya sangat bisa sebenarnya sangat bisa dan sebenarnya beberapa murid itu ada yang memang mohon maaf ya gue sebut apa toko agama tertentu ya kayak bikku bante yang memang menggunakan itu untuk meditasi jadi dia kangen untuk satu faset penggitu disitu nah jadi tinggal gue pandu aja begini begini barulah gue kasih sesuatu anchor dan lain-lain sehingga dia tinggal marxes itu aja itu karena itu sangat nyaman sangat enak jadi benar kata dia kalau kita memahami konsep dari hipnosis ini sendiri dalam praktiknya itu memang mendapatkan hal itu dan itu akan ke restructure gitu itu nah balik ke topik awal ya kalau kita bahas seperti tadi ini gue memperbandingkan pengalaman gue ketika gue sakit ketika gue sakit dengan melakukan meditasi melakukan katakan tuasa-tuasa tertentu untuk kesetan gue tapi yang kemudian pemikiran gue berusaha berusaha awalnya memang agak sulit berusaha 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 akhirnya benar-benar tidak peduli dan itu ter apa namanya gue gak tau apakah sudah semua atau belum gak peduli itu juga sebetulnya yang jelas kita bisa ngobrol disini kita bisa ketawa-ketawa lagi dan gue juga udah bisa ngobrol lagi nah yang ingin gue tanyakan ketika gue melakukan itu artinya kan sarap-sarap gue mengikuti arah berpikirnya gue sebenarnya gampangnya abang masuk suung dari suung itu nge-healing namanya itu toko meneng ya itu tadi sistem sarap kita ini kan ada kemampuan namanya neurogenesis neuropastis kemampuan bagaimana sarap ini termasuk sel-sel ini ketika luka mereka mampu memperbaiki dirinya sendiri itu artinya itu kecerdasan dari sel-sel yang menjadi kelengkapan dari kehidupan kita itu mereka mampu melakukan perbaikan itu sepanjang ini proses itu memungkinkan seringkali ketika misalnya kita mungkin ada beberapa kerusakan mungkin karena pola hidup nah kita tidak merubah pola hidup nah sistem sarap tidak mungkin atau tidak mampu untuk memperbaiki dirinya sendiri tapi ketika ini pola hidupnya dirubah maka sistem sarap kita akan merubah itu dia akan memperbaiki dirinya sendiri jadi sebenarnya ketika penyakit karena mungkin sakit karena pola hidup nah ketika kita melubah pola hidup kita pola hidup sehat mungkin istirahat yang cukup mengkonsumsi ini artinya nutrisi makanan yang cukup dan yang memang dibutuhkan oleh tubuh maka sistem sarap kita akan memperbaiki dirinya sendiri luka saja bisa diperbaiki oleh dia tapi inilah yang sebelum video sebelumnya yang gue bilang bahwa kehebatan Indonesia jadi dalam Indonesia ini punya kepercayaan gini Bang kalau mau beli sesuatu puasa weh puasa lah pokoknya belinya dengan puasa nah ternyata pengembangan kemodernisasi yang ini salah satu kebaikan dari puasa salah satunya kita sebut intermittent fasting nah ternyata dalam penelusuran kedokteran teknologi ini mendapati auto pagi dimana si sarap ini memakan sarapnya itu sendiri untuk kesembuhan nah itu kan nah itu kan sarap-sarap yang tadinya tidak baik sel-sel dan itu balik lagi bayangin ajaran luur nusantara kita itu mengejarkan hal-hal kesana kemajuannya sangat luar biasa harusnya jadi gini kalau dalam pas neuroplastisitas dalam dalam neuroplastisitas itu untuk ini memperbaiki artinya mengganti sesuatu dia harus menghancurkan itu dihancurkan dulu nah setelah dihancurkan maka sistem neuroplastisitasnya dipicu untuk memperbaiki sistem yang baru itu juga yang terjadi dalam spiritual-spiritual kuno yang misalnya orang melakukan hal-hal ekstrim misalnya pengkebiran segala macam mereka memahami itu ketika ada yang dihancurkan ada yang berpungsi lebih logika aja ketika misalnya tiba-tiba mata tidak bisa melihat maka sistem sarap mata ini akan bertumbuh untuk memfungsikan telinga dan sistem sarap lain untuk lebih sensitif pengganti mata pengganti ini kemampuan untuk melihat makanya orang makanya orang yang tidak bisa melihat sistem sarapnya itu misalnya dia memegang sesuatu itu sensitif dia seolah bisa melihat ini kemampuan sistem sarap bertumbuh dan berkembang gitu loh nah ini dari arti jahat dari konsep neuroplastisitas oke kawan-kawan juga sebelum kita apa namanya ambil mundur termasuk nanti meditasi ini juga dalam pelatihan meditasi suung tanggal berapa meditasi bersama masih dekat masih melihat kemungkinan saya masih sedikit mau menambah ya kan tentang fenomena sugesti ini sangat mempengaruhi manusia kenapa mempengaruhi sensasi manusia ini hidup dalam kondisi sensasi saat ini pun kita berada dalam sebuah kondisi sensasi maka artinya ketika proses sakral ini tadi sugesti-sugesti yang melalui berbagai tahap mungkin sindrom apa segala macam itu mungkin bagian dari proses bagaimana menanamkan sugesti yang kuat sehingga merubah kondisi emosi dan mental manusia atau kondisi kebatinan manusia itu penting ya kan nah saya sendiri mengalami proses itu saya artinya mendalami spiritual-spiritual tradisi spiritual-spiritual kuno seperti sastra jendra tirakat-tirakat di gunung walaupun prosesnya sebenarnya sama dengan orang ketika mungkin melakukan sugesti seperti hypnosis segala macam sebenarnya proses bagian dari itu sebenarnya sama ketika ada informasi yang mampu artinya mengetuk kondisi terdalam manusia itu akan merubah manusia mungkin ada mungkin informasi yang mampu memotivasi memotivasi manusia itu akan merubah kondisi emosi dan mental manusia lompatan kuantum lompatan kuantum kalau bicara lompatan kuantum gue sendiri jadi kaya proses ini seharusnya ketika belajar ini ketika mereka sudah melalui proses itu seharusnya ketika kondisi emosi dan mental atau kondisi kebatinan mereka sudah berubah ini hipnosis ini tadi sugestinya cabut supaya mereka tidak setiap saat merasakan berbagai sensasi energi saya mengalami proses menikah gaib nah kalau saya tidak cabut kehidupan saya selalu berada di dalam dunia sana ya kan nah saat ini karena sugestinya dicabut dan saya memahami dan artinya memahami mekanismenya tapi saya masih bisa memilih untuk kembali ke sana atau tidak ini yang memungkinkan saya bisa hidup sehat artinya kan di dalam kondisi tertentu lu mungkin menggunakan cara tadi kondisi itu untuk menyelesaikan masalah itu saja kan saya bisa saya bisa saja mungkin bukan mungkin ketika saya ingin saya bisa saja mungkin masuk masuk ke dalam kondisi itu dan berbicara dengan mereka tapi bukan berarti harus saya terikat dengan dunia itu kenapa? karena saya tahu gitu loh saya tahu bahwa ini bagian dari bagaimana sistem syarab manusia bekerja gitu kalau larinya lompat-lompat itu kesadaran lagi ya saya secara sadar bisa keluar dan masuk ini pengalaman banyak orang kayak gini makanya kenapa gue bilang banyak yang tersesat atau waham tenggelam bayangin kalau dia sampai gak selamat untuk memilih tindakan bahwa gak selamat ini fenomena yang banyak terjadi dan kita lihat sendiri kawan-kawan kita cuman tinggal teman-teman aja nih mau nurunin gengsi untuk bagaimana keluar dari sana kita juga gak ngerasa jadi guru-guru banget kok sebenarnya bukan guru ini lebih ke bagaimana kita berbagi pengalaman sehingga kita bisa hidup sehat spiritualnya jalan kondisi realitanya juga jalan jadi kita bisa seimbang dan hidup sehat jangan setiap saat sebentar kesurupan ya kan sebentar diserang energi ya kan sebentar merasa kena santai sebentar lah untuk apa belajar sensitivitas boleh gak gue bilang kalau itu namanya adalah mencari guru atau orang yang tersesat gurunya sesat tapi kan permasalahannya begini ada orang yang berada di dalam dalam kondisi itu tapi karena merasa sakti jadi merasa dia sudah berada di apa namanya di singgah sana yang paling gini ini akhirnya dia gak mau keluar dari oke itu itu gue bisa jawab ini ada pengalaman yang real gitu gue dari situ setuju juga bang karena apa gue pernah dapet orang gitu yang bener-bener ini bukan satu dua orang oke jadi mohon maaf dia gue gak merendahi dari apapun kerjaannya oke apapun sesuatu tapi karena dia percaya bahwa dia masa lalunya adalah sebuah sesuatu anak atau cucu dari seorang ratu walaupun tidak pada fakta pekerjaan bukan merendahkan oke tapi ternyata dia bertahan hidup bang karena itu 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 gak salah juga disitu nah ternyata dia bukan memilih untuk dia sadar atau tidak bang lama-lama hal inilah yang mempertahankan dia minimal dia hidup nyaman disana nah setelah nyaman akhirnya kan realitas kehidupan baik ekonomi kesehatan dan lain-lain dia kan menyadari itu baru lah naiklah kesadarannya dan sekarang dia menyadari bahwa itu biarpun dia menyelamatkan saya dalam kenyamanan ketendalaman yang tadi saya adalah seorang putri anak cucunya putri segala kerajaan tapi saya begini akhirnya bener bang sekarang dia kaya bukan caranya itu berarti kan kondisi itu memang diperlukan juga ya bukan begitu saya tidak mengabaikan kondisi itu betul saya juga melalui itu artinya gini sastra jendra kan kembali ke sastra jendra kenapa karena ini artinya bagai proses spiritual saya kan hingga ke kondisi saat ini kan di sastra jendra itu ada berbagai ritual juga pati geni segala macem jamasan segala macem walaupun akhirnya saya memahami sebagian besar dari ritual tersebut adalah gimmick gitu loh oke ya kan tapi kan saat saya melalui proses itu saya masuk ke dalam kondisi sakral itu gitu nah di sastra jendra ada sebuah konsep ya kan bahwa guru hanya mengantarkan murid ke pintu gerbang ilmu sehingga murid sendirilah yang akan mencari ilmu itu nah itu adalah hipnosis yang mencabut berbagai hipnosis yang sebelumnya terjadi sehingga murid mampu berpikir dan artinya menemukan ide-ide baru gitu loh kenapa karena guru dalam dalam artinya dalam proses dalam proses ini pelajaran ini guru hanya mengantarkan ke gerbang ilmu ya itu keren itu keren tapi kan gue akan mengatasi bahwa ini begini artinya lu pernah mengalami itu lu pernah mengalami itu gue juga pernah mengalami itu artinya kondisi yang gulang-guling pikirannya itu tadi kan diperlukan juga untuk mencabut tapi sengaja tadi gue kasih bol begitu bukan berarti kita gak sepakat itu baik karena proses-proses itu penting itu membuat orang artinya memasukkan sugesti atau memasukkan informasi untuk membentuk kondisi emosi dan mental yang baru atau kondisi kebatinan yang baru sehingga orang yang sebelumnya mungkin rendah diri karena dia merasa memiliki ilmu ini sehingga dia menjadi bangkit menjadi percaya diri itu hal-hal yang paling sederhana dalam kehidupan spiritual ini dari rendah diri menjadi percaya diri itu sederhana tapi itu berdampak besar dalam kehidupan manusia ya paling tidak kita kan memberikan satu apa namanya informasi pengetahuan pemahaman agar kawan-kawan kita yang masih berada di sana itu untuk cepat bangkit ke kesadaran ya ya kita nanti ketika kita buka kita masukkan dulu mereka ke sana cuma kita tidak arti kita tidak menutup potensi besar manusia dengan membuat mereka hanya berada di fase itu ada fase dimana mereka kita dorong mereka untuk memasuki pintu gerbang ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan spiritual kenapa karena dengan begitu itu akan memicu ide-ide baru inspirasi baru artinya memungkinkan manusia untuk mampu memikirkan hal yang belum pernah dipikirkan oleh manusia sebelumnya nah kalau misalnya sugestinya sebagai umat ya sudah sampai mati dia akan menjadi umat kawan-kawan terima kasih ya sudah menonton channel ini malam hari ini dan sebelum kita tutup kita pause dulu udah paling habis gue oke jangan mudah mati salam di luar logika seluruh sajalah neurilism menaik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati